Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mematikan di GPU atau mungkin GPU bawaan atau VGA bawaan dari laptop kalian. Jadi mungkin kalau kalian memang sedang pengen coba untuk install eGPU atau mungkin memang mau pakai eGPU, itu di GPU-nya itu harus mati dulu atau mungkin VGA bawaannya. Tapi biasanya untuk VGA bawaannya, kalau VGA bawaannya misalnya Intel itu nggak harus dimatiin. Kalau kalian VGA-nya 2, kayak laptop saya, jadi ada Nvidia 960 sama Intel, salah satunya harus dimatiin, yaitu adalah Nvidia-nya ini, bukan yang Intel. Dan sebenarnya untuk cara mematikannya gampang banget, kalian cukup klik kanan untuk di-start ya, kalau kalian pakai Windows 10, kalian cukup klik yang device manager atau kalian kalau pakai Windows 7 atau Windows 8, kalian cukup ketikan saja device manager gitu ya di search bar atau mungkin apapun itu. Kalian cukup cari aja device manager dan nanti akan ke sini gitu. Nah, setelah itu kalian cukup cari aja yang namanya display adapters gitu, kalian cukup klik aja yang tanda panah gitu ya, tanda panah kanan ini, nanti akan muncul yang nama VGA kalian gitu di sini, yang saya adalah 960M. Nah, setelah itu kalian bisa langsung saja klik gitu ya untuk yang 960M-nya, tapi kalian jangan klik kanan terus disable. Jadi kalian harus matiin yang semacam PCIe code port, jadi semacam kayak gitu, kalian bisa klik untuk VGA kalian gitu ya, 960M, kalian bisa klik view, dan tinggal kalian pilih yang devices by connection. Dan setelah itu kalian bisa melihat gitu ya di sini, Intel PCIe controller, kalian klik kanan dan kalian bisa klik langsung yang disable gitu, kalian klik disable aja, setelah itu kalian yes, dan udah gitu. Nanti untuk yang 960M-nya ini bakal otomatis mati gitu ya, dan kalian bisa klik aja untuk yang ke devices by type lagi, kalian bisa balik lagi gitu kan, dan nanti di sini display adapternya akan hilang gitu, 960M. Apakah beda atau enggak? Menurut saya beda, nah kalau kalian langsung mendisable di GPU kalian, contohnya misalnya klik kanan kayak gini terus disable, itu beda sama kalian matiin PCIe-nya. Karena kalau kalian misalnya matiin langsung kayak gini, itu saat kalian install driver Nvidia misalnya atau mungkin AMD, itu nanti bakal nginstall driver untuk yang VGA bawaan kalian atau mungkin di GPU kalian. Jadi itulah kenapa kok, sebabnya kok tiba-tiba 960 lagi, 960 lagi, atau mungkin VGA bawaan kalian malah yang itu yang keinstall untuk drivernya, bukan untuk eGPU-nya. Misalnya kalian pakai eGPU 2060, kok malah 960 bukan yang 2060, itulah perbedaannya. Nah, jadi kalau kalian matiin root port-nya gitu, atau mungkin PCIe apapun itulah, ya bisa dibilang itu adalah root port-nya. Kalau kalian matiin, itu nanti kalian nggak akan terinstall ke 960 atau ke VGA bawaan kalian atau di GPU kalian gitu. Jadi kalian pastiin aja ya, kalian matiin gitu untuk yang PCIe ini gitu, PCIe tadi yang mana, yang X16 gitu ya, yang X16 ini kalian matiin aja. Kalian cukup cari gitu, kalau nggak ketemu kalian bisa klik yang tadi dulu gitu kan, misalnya kayak klik VGA-nya dulu, terus kalian bisa klik yang view, terus devices by connection. Kalian bisa cari, dan biasanya itu adalah parent dari GPU kalian, atau mungkin parent itu orang tua, mungkin pokoknya atasan lah, atasan dari GPU kalian. Bisa kalian klik kanan, terus kalian disable gitu, disable device-nya, dan nanti nggak akan terinstall untuk yang di GPU-nya, untuk driver-nya. Dan ini jadi cukup segitu doang sih, untuk videonya gampang banget, dan thanks for coaching, bye-bye. Terima kasih telah menonton!